Halo semuanya, kita langsung mulai aja ya videonya Terima kasih banget yang udah banyak komen di video sebelumnya Jadi disini saya akan menghapus makeup menggunakan coconut oil Nah sebelumnya saya biasanya ikat rambut dulu Kemudian saya akan lepas bulu mata palsu Kalau saya lagi pake, kalau enggak ya langsung aja Lalu saya akan ambil coconut oil Disini tulisannya 100% pure coconut oil Kamu juga bisa pake virgin coconut oil Dan saya ambil biasanya pake spatula Supaya enggak terlalu kotor nantinya Segitu kira-kira Lalu ditaruh dulu di telapak tangan Lalu saya akan usap-usapkan menggunakan kedua telapak tangan saya Sehingga ia nanti tuh berubah menjadi minyak Karena dia sudah kena hangat kedua telapak tangan kita Jadi saya enggak ngusap-ngusapin di muka Sampai dia berubah jadi minyak Tapi saya usap-usapkan dulu di telapak tangan Baru deh saya aplikasikan di wajah Seperti ini Biasanya saya bagi dulu nih semua minyaknya ke seluruh wajah Lalu saya pijat-pijat wajah dengan gerakan memutar Menggunakan jari tengah dan jari manis Buat yang bingung nyari di mana Virgin coconut oil ini bisa kamu cari mungkin di apotek Atau di supermarket Pasti banyak deh Soalnya kelapa itu kan buah negara tropis Oke lanjut ke tutorial Lalu bagian mata dan bibir Biasanya tuh set terakhir Kenapa? Karena mereka tuh yang paling pigmented dan yang paling kotor Ini salah satu keunggulan kamu pakai minyak lapa Karena makeup waterproof seperti ini nih Mascara, waterproof, terus lip made Itu kamu bisa hilangkan dengan gampangnya Tahap selanjutnya adalah Dengan wash up yang sudah dibasahi dengan air hangat Atau handuk kecil Lalu kita hapus semua minyak-minyak yang ada di wajah Disini kamu bisa lihat bahwa makeup-makeupnya juga ikut terangkat Sekarang saya ambil sisi satunya lagi Saya bersihkan kembali Supaya meyakinkan bahwa tidak ada sisa-sisa kotoran yang ada di muka saya Jangan lupa bagian-bagian yang mungkin jarang kamu jamah untuk dibersihin Jangan lupa dibersihin juga Karena biasanya kalau saya tuh suka numbuh-numbuh jerawat nih di area sini Saya disini tuh membersihkannya tuh gak dikosrek-kosrek kasar gitu Tapi tetap dengan lembut Nih lihat ya Tetap masih ada loh sisa kotorannya Bayangkan kalau tadi saya berhenti di tahap pertama aja Setelah ini saya akan cuci dengan sabun Lalu membilas dan keringkan dengan tisu sekali pakai Semoga semuanya cukup jelas Jangan lupa subscribe Karena bakal ada Agnes series lainnya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Cus Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya